Pfff Gimana saya? Yo Food Laper Balik lagi di Eat Bro Di Masak Gajik Kali ini kita akan masak nasi Hainan Tapi pakai Adem Sari Cikgu Mau tau gimana caranya? Let's start Yo guys Pertama-tama kita akan Menggeprek-geprek Dan menyiksa-nyiksa Rempah-rempah yang ada I have Pipe kuap of garlic Ini saya tidak tahu bahasa Inggrisnya apa Tiga Batang kecil Serai Serai Dua jahe Bawang bombay Dulu kuas Bawang daun Kita geprek Kita akan luka-lukai dia Dengan cerita-cerita masa lalu Masa lalu anda seperti apa? Ini masa lalu, Shay Kita punya beras Kita cuci Kita akan bikin kadunya dengan adem sari sigar-sari tinggi Ini favorit saya waktu sekolah Dengan? Dengan Dua kaleng Dua kaleng Wow Kita punya Ayam Yang sudah disiksa nampaknya Patah cuy Disiksa Tidak bener Mau pakai kulit? Sobat-sobat Yoi Sobat dapur sekalian Tapi tangannya patah ini Kita potong saja Pahanya Potong dulu Pahanya terlalu putih Ini kita masukkan Kedalam Remusah Buat kaldu ayam Remusah dicintur Tutup Tunggu satu abad Ini memang minuman favorit saya dari Jaman SMA dulu Banyak kenangannya Tapi Bukan itu sih apa? Ini Rasanya benar-benar Rempah Cingkuk Ini herbal lemon Tapi saya suka yang Sparkling Lebih ada Sodanya Jadi Enak di siar hari Kita coba Dimasak dengan nasi Hainan Apakah berfungsi? Rasanya nyambung atau tidak? Kita lihat saja nanti Saya akan membuat Ngupas lebih tepatnya Bawang bombay Buat topping Ini buat topping saja nanti Daun bawang Kita pakai hijaunya saja Mau gede-gede atau? Gede-gede Gede-gede Kalian suka Gede-gede Gede-gede Tapi emang siri khasnya emang gini Jardiniere Ya, Jardiniere Bahasa Perdi Cenang Jardiniere Jardiniere? Jardiniere? Kita geprek Yang putihnya Buat kaldu Kita tunggu sekitar 1 jam Sampai semua sari Di dalam bahan-bahannya keluar Oke Kaldunya sudah siap Sebelum masak nasi yang berbungu-bungu itu Kita harus Kita pertama harus dicipin dulu Rasa liquidnya dulu Tidak menyangka Minuman seperti ini bisa Jadi kaldu yang Mantap Kita angkat Ayamnya Siapa mau? Siapa mau? Kita masukkan beras yang sudah dicuci tadi ke dalam Kaldu Ya Sudah matang Kita kukus lagi Kita kukus Kita kukus 10 menit Kita masukkan juga Topping-toppingnya Apa aja itu Jard? Bombay dan daun bawang Toppingnya Bukan topping saya Kada bundar Topping saya bundar Topping saya bundar Topping saya bundar Bundar perut haspi Nasi Nasinya sudah matang Let's start Let's start Letting now The best ini Bawang bombay ini Paling The best The best See? Paling the best doang Ini untuk apa Jard? Untuk topping Ini bawang putih goreng guys Masakan Chinese itu biasanya terkenal Terkenal sama Bawang putih goreng Oh jadi dari masakan Chinese Cuma bawang putih yang terkenal Tidak juga Tuh Bawang putih goreng Grijin Tidak seperti itu juga Sih Kecap asin Kecap asin Kecap asin Kenapa? Kecap asin Wow Kucin Wow Wow silly Ini dia sesi mencoba-coba Kita icip dan icip Nasi haynan dan ayam haynan nya Pertama-tama kita coba nasi sama buang bombaynya dulu Ini nasi Hainan pakai Adam Sari tadi Kelihatannya seperti nasi normal pada umumnya Tapi pakai Adam Sari Hit bro Gimana sih? Full of klevah Enak Jahe Cerai Bawang putihnya berasa Apalagi ditemani sama bawang gorengnya ini The best dah Sekarang ayamnya Ini ayam Hainannya Hit bro Ayam banget Sekarang kita coba yang pakai semuanya Komplit Ada buang bombay Daun bawang Lupa beli sawi tadi Kurang ada sayurnya Biasanya pakai pakcoy atau sawi Lebih the best Wow Sapi jatuh-jatuh Pit bro I'm always happy I hope Kalau teman-teman mau nyoba di rumah Tonton video ini Sampai habis Sampai saya selesai makan Oke Sampai disini saja Masak gajenya Untuk hari ini Kalau teman-teman di rumah Punya ide yang gaje-gaje Silahkan komen di bawah Jangan lupa tinggalin like Comment and subscribe Peace Sub indo by broth3rmax